Pasangan suami istri pengelola Pantiasuam berinisial SU dan HE diamankan sementara di Pores Banjarbaru untuk dimintai keterangan sejak Kamis sore. Keduanya menjalani pemeriksaan oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak menyusu dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap enam anak yatim yang diasuh oleh Yayasan Gria Pantidandua Pamentaus berbagi. Disebutkan dugaan tindak kekerasan terjadi secara fisik diduga terjadi selama hampir dua tahun. Dugaan penganiayaan ini sendiri terbongkar saat salah satu anak bolos kolai karena melarikan diri dari Pantiasuan diduga akibat sering dianiaya. Menديakan pemukukan operasional berhadap Yayasan Gria Pantai 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 Karena Satu hari kemarin Sudah mengamankan Dua anak yang Lari yang kabur Dari yayasan ini Jadi dari dua anak itu sudah kita amankan Hari ini kita menindaklanjuti Sisa anak yang dari Jumlah anak Enam orang Jadi dari Yayasan ini Terjadinya kekerasan pada anak Memanfaatkan anak itu Dijadikan bagian Pendapatan Untuk kehidupan Oleh pemilik yayasan Sementara salah satu warga Suparman yang rumahnya bersebelahan Dengan pantiasuhan Pengaku tidak pernah mendengar suara tangisan Atau teriakan anak-anak pantiasuhan Bahkan dirinya tidak tahu Kalau pantiasuhan Sedang diproses secara hukum Kalau yang ada penganiayaan Atau itu pernah dengar gak? Enggak pernah ya? Iya ya? Enggak tahu umur berapa-berapa itu Tapi enggak pernah dengar Anak-anak itu teriak-teriak Kesakitan Belum Enggak pernah Pak? Belum Selain melakukan pemeriksaan Terhadap pengelola Pihak kepolisian juga Masih menunggu hasil visum Sebagai salah satu dasar Untuk menentukan langkah hukum Yang diambil Tardesi Tompul Duta TV Banjarbaru Terima kasih telah menonton! Tidak tahu